Intro Ketika melakukan meeting online dengan aplikasi Zoom atau melakukan sekolah online sekolah daring dengan aplikasi Zoom terkadang ketika terdapat user lain yang juga terkoneksi ke jaringan kita maka aplikasi meeting online atau aplikasi Zoom terasa lambat, terasa lemot ataupun kadang tersendat-sendat video konferennya di Mikrotik Tutorial kali ini kita akan mencoba membahas atau akan mencoba memberikan tutorial mengenai prioritas bandwidth untuk aplikasi Zoom bagi teman-teman yang penasaran silahkan tonton terus video ini jangan di skip dan bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu channel kami tekan juga tombol loncengnya supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan notifikasi terbaru di masa pandemik yang masih belum berakhir ini video konferen merupakan sebuah media yang menjadi solusi yang bisa kita gunakan untuk bertatap muka dengan orang lain baik digunakan untuk bekerja, WFH, ataupun digunakan untuk sekolah online, sekolah daring sebenarnya di luar sana terdapat beberapa atau berbagai macam aplikasi video konferen yang tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing namun di video Mikrotik Tutorial kali ini kita akan mencoba membahas mengenai salah satu aplikasi video konferen yang sudah cukup umum digunakan oleh masyarakat aplikasinya apa? aplikasinya adalah Zoom tujuan dari Mikrotik Tutorial kali ini adalah kita akan mencoba memberikan prioritas Bandwidth yang lebih tinggi untuk aplikasi Zoom dibandingkan dengan koneksi yang lainnya karena di masa pandemik ini sekolah online atau bekerja online adalah sebuah prioritas yang harus kita lakukan terlebih dahulu untuk memberikan prioritas Bandwidth pada aplikasi Zoom ini terdapat beberapa fitur yang nantinya akan kita gunakan salah satunya adalah Address List Address List digunakan untuk melakukan grouping terhadap IP Server Zoom kemudian kita juga akan pakai IP Firewall Mangle digunakan untuk menangkap atau menandai koneksi Zoom dan juga kita akan gunakan fitur Queue fitur Queue ini yang nantinya akan kita gunakan untuk memberikan manajemen Bandwidth pada klien kita untuk topologi pada kasus kali ini yang akan kita gunakan sebenarnya sangat sederhana sekali sangat simple sekali disini saya punya router jenisnya HUB AC di router ini untuk kabel biru ini terkoneksi ke internet, ke provider atau ke modem kemudian di kabel yang warna abu-abu ini nanti akan terkoneksi ke laptop saya atau yang mengarah ke LAN untuk melakukan konfigurasi yang pertama disini kita perlu melakukan yang namanya Basic Configur terlebih dahulu di router saya kebetulan disini sudah saya lakukan yang namanya Basic Config sehingga router saya ini sudah bisa terkoneksi ke internet untuk pengujiannya kita bisa coba melakukan tes ping di sini katakanlah ping ke google.com oke, jadi router saya sudah terkoneksi ke internet sudah saya lakukan Basic Config bagi teman-teman yang masih bingung dalam melakukan konfigurasi dasar Mikrotik atau konfigurasi Basic Config untuk tutorialnya nanti akan kita berikan di kolom deskripsi di bawah video ini langkah selanjutnya setelah melakukan Basic Config adalah kita menambahkan IP Address Server dari Zoom ke dalam Address List Router caranya bagaimana? disini saya sudah melakukan riset terlebih dahulu terhadap aplikasi Zoom ini jadi saya sudah merangkum beberapa IP Server pada aplikasi Zoom ini dan saya juga sudah mencatat terhadap port dan protokol yang digunakan oleh aplikasi Zoom ini untuk aplikasi yang lainnya teman-teman bisa coba melakukan riset tersendiri atau melakukan browsing di internet mengenai port dan protokol yang digunakan oleh aplikasi Video Conference untuk aplikasi Zoom ini saya sudah merangkum jadi disini saya sudah memiliki port dan protokol yang digunakan oleh IP Server dari Zoom jadi disini saya buka dan ada banyak IP Server dari Zoom di sini kita bisa lakukan copy saja kemudian kita bisa langsung pastikan ke New Terminal yang ada di Router kemudian kita lakukan cek pada menu IP Firewall Address List disini terlihat kita sudah berhasil menambahkan IP Server dari Zoom IP Server dari Zoom ini nanti juga akan kita berikan di kolom deskripsi di bawah sehingga kalian juga bisa melakukan copy paste terhadap IP Server Zoom ini setelah menambahkan IP Zoom dengan kita beri nama Zoom IP pada Address List maka langkah selanjutnya kita buat yang namanya Firewall Mangle Rule Mangle yang pertama ini nanti kita akan buat Firewall Mangle yang berfungsi untuk menambahkan IP Zoom secara otomatis sehingga ketika user mengakses Zoom dan IP belum masuk ke dalam Address List maka dengan router IP Zoom ini nanti akan dimasukkan ke dalam Address List jadi tadi kita sudah menambahkan Address List Zoom kemudian jika ada IP yang belum masuk ke dalam Address List Zoom kita akan tambahkan secara otomatis menggunakan Firewall Mangle yang akan kita buat kali ini caranya bagaimana? kita bisa tekan plus di sini kemudian C nya Prerouting untuk protokol yang digunakan oleh aplikasi Zoom adalah TCP dan UDP yang pertama kita coba buat TCP dulu kemudian port yang digunakan di sini saya juga sudah merangkum terhadap port-port yang digunakan oleh aplikasi Zoom baik aplikasi Zoom pada desktop atau aplikasi Zoom pada handphone untuk port-portnya saya juga sudah memiliki port-portnya adalah 3478, 3479, 5090, 5091, 8801, 88010 kita bisa copy dan paste seperti ini kemudian untuk action-nya adalah Add Destination To Address List dengan nama AddressListZoomIP jadi fungsi dari Rule ini nanti ketika ada user yang menggunakan protokol TCP tujuannya dia mau ke destinasi port zoom akan ditambahkan ke dalam AddressList dengan nama ZoomIP jika sudah kita bisa Apply kemudian OK setelah menambahkan Rule Mangle yang pertama kita tambahkan Rule Mangle lagi kenapa? karena Zoom ini menggunakan protokol TCP dan UDP tadi kita sudah tambahkan yang TCP dan sekarang kita tambahkan yang UDP caranya sama atau mudahnya kita bisa lakukan Copy saja terhadap Rule yang sudah kita tambahkan tadi jadi Rule ini kemudian kita Copy kemudian untuk protokolnya yang awalnya TCP kita ubah menjadi UDP kemudian kita bisa tekan Apply kemudian kita bisa berikan comment dan katakanlah AddressListZoom setelah menambahkan Rule yang fungsinya untuk menambahkan IP Zoom secara otomatis ke AddressList maka langkah selanjutnya kita bisa menandai koneksi Zoom jadi tadi kita sudah memiliki parameter yang namanya IP Server kemudian kita juga sudah memiliki parameter yang namanya Port dan Protokol maka langkah selanjutnya kita akan menandai koneksi dari Zoom ini caranya bagaimana? caranya masih sama di Firewall Mangle kemudian kita bisa tekan Plus kemudian ke Tab General untuk C-nya sama di Prerouting karena Zoom menggunakan 2 protokol TCP dan UDP maka yang pertama kita coba buat yang TCP dulu kita tekan protokol TCP kemudian untuk port-nya, port-nya sama seperti yang ini tadi untuk Zoom aplikasi kita bisa Copy kemudian kita bisa Paste di sini kemudian untuk tujuannya ke Zoom IP maka nanti akan kita tandai koneksi dengan nama koneksi Zoom seperti ini nah ini tadi rule yang TCP menandai koneksi yang TCP nah rule yang UDP seperti apa? kita bisa lakukan Copy saja terhadap rule yang tadi sudah kita buat rule TCP kemudian di Tab General protokol-nya kita ubah menjadi UDP untuk parameter yang lainnya seperti destinasi address list sama kemudian Mark Connection Action-nya juga sama New Connection Mark-nya juga sama koneksi Zoom jika sudah Apply, klik OK ini adalah Mark Connection untuk aplikasi Zoom padahal Zoom ini juga ada yang bisa kita akses via web caranya bagaimana? caranya kita tambahkan lagi klik Plus kemudian Prerouting protokol-nya adalah TCP karena Zoom Web dia menggunakan port-nya adalah 80.443 kita bisa Copy saja tujuannya ke 80.443 kemudian tujuannya juga kita pilih ke dalam Zoom IP jadi setiap user yang mengakses 80.443 dan tujuannya nanti adalah address di Zoom IP maka akan kita tandai menjadi koneksi Zoom seperti ini kemudian kita bisa lakukan Apply, OK tiga rule ini bisa kita beri comment katakanlah Mark Connection Zoom langkah selanjutnya setelah kita membuat Add Addressly Zoom kemudian kita membuat Mark Connection Zoom kemudian langkah selanjutnya adalah kita menandai paket Zoom caranya masih sama di Firewall Mangle kita cukup tekan tombol Plus lagi kemudian untuk connection mark-nya kita tandai sorry kita arahkan ke connection mark yang sudah kita buat tadi yaitu adalah connection mark-koneksi Zoom kita pilih kemudian action-nya adalah mark-paket kemudian pass-through-nya kita matikan dan disini kita berikan katakanlah paket Zoom kemudian kemudian Apply, OK mark-paket ini juga bisa kita berikan comment katakanlah mark-paket Zoom seperti ini setelah menandai koneksi dengan mark-connection dan juga setelah menandai paket dengan mark-paket maka langkah selanjutnya kita bisa melakukan limitasi untuk aplikasi Zoom ini caranya kita bisa gunakan yang namanya fitur View sebenarnya nanti yang bisa kita gunakan bisa menggunakan Simple Queue bisa juga menggunakan Qtree namun untuk contoh kasus kali ini kita akan coba gunakan yang namanya Simple Queue jadi disini kita klik Q kemudian di Simple Queue ini kita tambahkan katakanlah bandwidth yang kita miliki itu berapa? kita definisikan terlebih dahulu katakanlah disini namanya adalah Total Bandwidth kemudian IP-nya adalah IP LAN kita jadi IP LAN saya adalah 192.168.1.0.24 katakanlah Bandwidth yang saya miliki disini adalah 5MB jika sudah mendefinisikan Total Bandwidth yang kita miliki maka langkah selanjutnya kita bisa tekan Apply kemudian OK langkah selanjutnya kita akan coba buat yang namanya limitasi untuk koneksi Zoom caranya juga hampir sama kita bisa klik tombol plus di Simple Queue kemudian katakanlah koneksi Zoom targetnya adalah LAN kita 192.168.1.0.24 kemudian katakanlah dari Bandwidth 5MB ini saya akan bagi untuk Zoom menggunakan 3MB jadi Max Limit disini saya katakanlah IC 3MB kemudian masuk ke Tab Advanced di Packet Mark ini kita arahkan ke Packet Mark yang sebelumnya sudah kita buat di Firewall Mangle jadi disini kita bisa pilih untuk Packet Zoom dan juga jangan lupa Pairnya diarahkan ke Total Bandwidth jika sudah klik tombol play ini untuk koneksi Zoom lalu untuk koneksi selain Zoom kita akan coba buatkan lagi disini limitasinya adalah katakanlah koneksi browsing kemudian targetnya IP LAN kita 192.168.1.0.24 kemudian 3MB sudah dipakai dari 5MB maka sisanya adalah 2MB seperti ini kemudian masuk ke Tab Advanced di sini Packet Mark kita arahkan ke No Mark kemudian untuk Pairnya kita arahkan ke Total Bandwidth kita bisa Apply maka hasilnya nanti akan seperti ini jadi nanti ketika ada Client yang melakukan koneksi Zoom melakukan video confirm dengan aplikasi Zoom dia akan bisa mendapatkan Bandwidth hingga 3MB di waktu yang sama ketika ada user yang melakukan browsing, YouTube atau download maka dia akan mendapatkan Bandwidth yang 2MB sehingga kita sudah memisahkan Bandwidth tersendiri untuk Zoom dengan tujuan supaya aplikasi Zoom ini tidak tersendat-sendat dan video confirm bisa lancar pada tahap pengujian disini saya sudah memiliki beberapa Client Zoom yang terkoneksi ke jaringan Router saya disini bisa kita lihat untuk user yang terkoneksi ke perangkat saya, ke jaringan saya dan dia sedang melakukan aktivitas koneksi Zoom maka dia akan menggunakan Bandwidth koneksi Zoom sebesar 3MB untuk koneksi lain selain Zoom disini saya akan coba melakukan aktivitas browsing atau buka YouTube katakanlah saya coba buka YouTube disini maka nanti untuk koneksi selain Zoom dia akan melewati yang namanya koneksi browsing disini bisa kita lihat terdapat 2 koneksi yaitu koneksi browsing dan juga koneksi Zoom dengan begini setelah kita melakukan pendefinisian untuk koneksi Zoom harapannya nanti ketika user melakukan video confirm baik melakukan WFA ataupun belajar online, belajar daring maka video confirm tidak lagging atau tidak tersendat-sendat karena sudah memiliki Bandwidth tersendiri ok guys jadi cukup sekian video Mikrotik Tutorial mengenai prioritas Bandwidth untuk aplikasi Zoom sebenarnya untuk aplikasi video confirm yang lainnya caranya juga sama yang pertama harus anda lakukan adalah melakukan riset terlebih dahulu terhadap aplikasi video confirm nya anda harus cari tahu yang namanya port, protokol dan juga IP server nya kemudian untuk langkah selanjutnya hampir sama dengan video yang sudah kita bahas kali ini terima kasih sudah menonton video kali ini bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu channel kami tekan juga tombol loncengnya supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami dan jika ada pertanyaan silahkan tulis saja di kolom komentar di bawah ini silahkan share juga video ini supaya bisa lebih bermanfaat bagi pengguna Mikrotik yang lainnya terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di Mikrotik Tutorial selanjutnya